Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Buat temen-temen yang baru mampir ke channel aku Kenalin aku Aryani, tapi temen-temen bisa panggil aku Aya Kali ini aku mau review produk terbaru dari Maybelline Yaitu Maybelline Sensational Liquid Matte Ini salah satu produk terbaru dari Maybelline Jadi kalo temen-temen penasaran ini bagus atau enggak Keep on watching Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu youtube channel aku Biar aku makin semangat bikin videonya Pertama-tama aku pengen bahas packagingnya dulu Packagingnya itu sama kayak lip cream pada umumnya Berupa tabung gitu Terus ukurannya juga enggak terlalu panjang Tadinya ini ada segelnya, cuma karena udah aku pake Itu udah kebuang segelnya sama aku Di segelnya itu tadinya ada informasi macem-macem Kayak tanggal expirat, produksi dimana, dan lain-lain Cuma ini udah kebuang dan yang kesisa cuma informasi shades-nya aja Tutupnya warna hitam dan botolnya ini bening Jadi kita bisa ngeliat warna lip cream-nya Untuk aplikatornya sendiri bisa aku bilang sama kayak aplikator lip cream pada umumnya Dia bentuknya tuh memiring gini ujungnya runcing Jadi bisa menyangka aku sudut-sudut di pinggir bibir kita Teksturnya sendiri dia itu creamy Dan ada aroma kayak aroma manis-manis Vanila-vanila gitu Aku punya 3 shades Easy Berry Dia itu yang 06 Best Bed Terus yang 09 Truly MLBB Karena mau aku langsung kasih swatches-nya Hai Udah di subscribe belum? Udah? Makasih Untuk pigmentasinya sendiri menurut aku ketiganya ini cukup bagus Yang aku punya ini bisa menutupi area gelap yang ada di pinggir bibir aku Tapi kalau boleh aku bilang yang shades-nya Easy Berry ini yang 04 Dari 3 ini dia yang pigmentasinya agak di bawah sedikit Aku masih bisa ngeliat area gelap yang ada di pinggir bibir aku Tapi emang samar Tapi masih keliatan gitu loh Cuma aku gak tau ya Lip cream yang warnanya kayak gini nih Yang warnanya ngeping-ngeping kayak gini tuh Yang selama ini aku punya Selalu begitu Selalu pigmentasinya di bawah itu Aku juga gak paham kenapa di bibir aku kayak gitu Cuma yang 2 ini menurut aku pigmentasinya sih bagus Yang ini juga masuknya bagus sih Cuma dari ketiga ini Ini yang paling rendah pigmentasinya Cuma masih dalam kategori yang cukup bagus ya Dia ini finish-nya matte ya Bener-bener matte Matte banget Sampai kadang-kadang tuh Kalau misalnya aku lagi pake pada saat bibir aku lagi kering Itu bener-bener rasanya kayak tersiksa banget Karena emang se-mat itu Jadi kalau misalnya bibir aku tuh lagi kering Makin memperjelas teksturnya yang kering itu Dan dipake pun rasanya bener-bener kayak nyiksa gitu loh Gak nyaman lah Tapi kalau aku pake pada saat bibir aku dalam keadaan normal kayak gini Itu nyaman-nyaman aja Emang dia agak berasa berat sedikit Tapi gak yang berat banget gitu Enggak Tapi emang kerasa kayak lagi kayak pake lipstick Kayak ada sesuatu yang melapisi bibir aku tuh kerasa emang Tapi masih dalam kategori yang nyaman Ini dibilang lengket Emang agak lengket sedikit Tapi gak yang terlalu lengket banget Sampai gak nyaman gitu Enggak Tapi emang kerasa agak lengket sedikit Dia juga transfer proof Dan juga dia itu cepet banget nge-set jadi matte-nya Pada saat dipake dia gak patchy Tapi emang ada potensi crack Karena dia finishnya yang matte banget itu tadi Jadi seran aku pada saat temen-temen pake liquid lipstick ini Pakainya tuh dalam keadaan senyum Dan jangan ditutup sampe lipsticknya tuh bener-bener kering Karena kalo misalnya lipsticknya belum kering udah kita tutup Pas kita senyum Pas kita senyum itu dia bakalan nge-crack Tapi kalo misalnya kita pake dalam keadaan senyum Udah gitu kita tungguin sampe dia nge-set Sampai bener-bener matte baru kita tutup Bibir kita itu dia gak nge-crack Pengalaman aku sih gitu Gimana ya lip cream ini dibilang nyaman dipake? Nyaman Tapi gak yang nyaman banget gitu? Enggak Dibilang lengket Ada lengketnya sedikit Tapi gak yang lengket banget gitu juga enggak Kalo untuk daya tahannya sendiri Kalo kita makan makanan yang bukan makanan berminyak Itu tuh dia masih ada banget Tapi kalo misalnya kita makan makanan yang berminyak Itu dia udah pudar Nah kalo misalnya dia udah kena makanan Udah dibawa makan gitu Itu dia rasanya kayak lebih ringan aja Bukan kayak yang sebelum pertama kali di-apply Udah dibawa makan, udah dibawa minum Itu rasanya lebih enak gitu dipakenya Dan kalo misalnya aku mau di-apply Aku sih lebih suka sisa lip creamnya tuh dihapus dulu Baru aku pake lip cream lagi layer baru Karena kalo misalnya aku timpa Pengalaman aku pake lip cream ini Kalo aku layer terlalu tebel Dia itu jadi gak enak dipakenya gitu Jadi kayak berat Jadi makin berasa kalo lagi pake lip cream gitu loh Maybelline Sensational Liquid Matte ini Aku beli di online shop yang ada di Shopee Itu harganya Rp 55.000 Jadi untuk kesimpulannya Kalo aku sendiri jujur Dibilang suka sama liquid lipstick Maybelline yang baru ini Suka Tapi bukan yang suka banget Gitu enggak Karena gimana ya Kayak yang tadi aku bilang Lip cream ini tuh dibilang nyaman dipake Lumayan nyaman Tapi gak yang nyaman banget gitu Enggak Nah jadi segitu dulu yang bisa aku share Tentang Maybelline Sensational Liquid Matte ini Mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen Terutama yang lagi nyari-nyari lipstick yang baru Thank you so much for watching Jangan lupa di-like dan di-subscribe Youtube channel aku Dan juga di-follow Instagram aku Karena di Instagram juga banyak banget yang aku share disana Ada tips makeup Ada tutorial makeup Dan juga giveaway See you on my next video Bye Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax